... Tanpa dialog atau musyawara, tiba-tiba ratusan warga lima desa dari kecamatan Mabes Selatan langsung melempari kantor Bupati Halmahera Timur dengan batu maupun balok kayu. Para pegawai negeri sipil yang tengah bekerja, menyelamatkan diri dari amukan masa, termasuk Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan. Sekintir polisi yang berjaga pun ikut kabur, dengan truk. Masa semakin berengas ketika merugian dari bupati yang dicari sudah melarikan diri. Akibatnya masa melapiaskan amarah mereka dengan merusak segala fasilitas umum. Aksi penerangan ini merupakan buntut dari masalah takal matas antara Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan dan sekedanya Muhammad Abdul Nasir dinilai tidak proaktif. Oleh sebab itu, keduanya sudah diberikan mosi tidak percaya. Dikajam kemudian setelah balem bantuan dari Polres Budi tiba, situasi baru berangsur meredah. Warga lima desa asal kecematan Mabas Selatan itu didesak mundur dan meranjat pergi. Mereka sebetulnya terpancing dengan isu bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Timur itu sudah menyerahkan salah satu desa di bagian selatan Halmahera Timur yang berbatasan dengan Halmahera Timur yaitu desa Sawoli. Ini menurut saya ini adalah isu yang dipelintir oleh orang tertentu yang entah tujuannya seperti apa dan itu saya kira untuk menelusuri itu adalah menjadi tupuksinya kepolisian. Biar telah dipenggerak massa harus diganjar akibat ulahan narkis massa seluruh kaca pintu dan jendela bangunan kantor Bupati Porakoranda. Tidaknya itu, massa juga merobokkan pagar menghancurkan pot-pot tanaman serta mobil dinas aparat. Bilai kerugian negara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, menimbang faktor keamanan untuk jangka waktu belum ditentukan segala aktivitas kantor Bupati Halmahera Timur dihiburkan.